Dalam rangka menjelang perayaan HUD RI ke-79, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebak menggelar Perlombaan Keterampilan Baris Berbaris atau LKBB di Gedung Olahraga atau Gorona Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong pengembangan, kedisiplinan, dan prestasi para pelajar sekolah. Perlombaan Keterampilan Baris Berbaris atau LKBB tahun 2024, kegiatan ini diikuti mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA sekabupaten Lebak. Dalam lomba keterampilan tersebut, berbagai pola baris berbaris ditampilkan oleh para siswa, mulai dari gerakan-gerakan dasar dalam baris berbaris hingga gerakan variasi tambahan buatan mereka. Menurut Kabit Kepemudaan Dispora Kabupaten Lebak, Nevi Pahlevi, kegiatan tersebut bertujuan untuk mendorong anak-anak muda dalam pengembangan kedisiplinan, kemandirian, dan prestasi para pelajar, dan sekaligus mensukseskan wajib belajar yang berada di wilayah Kabupaten Lebak. Kami laksanakan sebagai upaya pemerintah daerah. Upaya pemerintah daerah adalah mendorong pengembangan prestasi anak-anak muda. Memang kalau dari skala usia, anak muda itu kan harusnya 16 sampai dengan 30 tahun. Tapi ini adalah cikal bakal anak muda. Jadi nanti begitu mereka di persiapan ke usia 16 tahun, mereka sudah matang. Dari sisi kedisiplinan, dari sisi kemandirian, terutama yang paling penting adalah upaya kita semua untuk mensukseskan wajib belajar. Sementara siswa sekolah dasar negeri Parungsari, Adi Hefa Haryani mengaku senang dan bangga bisa mengikuti LKBB untuk yang kedua kalinya pada tahun ini. Dirinya merasa bersyukur bisa menjadi juara sekaligus mewakili sekolahnya. Perlombaan LKBB ini dilaksanakan di gelanggang olahraga atau Gorona Rangkas Bitung dan ini dinilai langsung oleh Panitia. Selain gerakan baris berbaris, juri juga menilai kostum yang dikenakan oleh para peserta lomba dan bagi tim peserta yang menang, akan diberikan piala sekaligus uang tunai sebagai hadiah. Nanus Karna, Jurnalis Bantan TV dari Lebak, memberitakan.